Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu kembali di diajah channel kali ini kita akan kupas tuntas biaya pembuatan 6 kandang plus satu kolam berapa sih biayanya untuk 6 kandang satu kolam kita kupas tuntas ya temen-temen ya ya Alhamdulillah ini kandang ini dua minggu yang lalu udah jadi dan ya baru dua pasang baru dua pasang yang masuk murainya ini murai seri F temen-temen murai seri F cetakan saya sendiri tiga tahun yang lalu ini Alhamdulillah sampai ke seri F3 pejantan betina Medan Alhamdulillah dikasih cemara kering sudah habis disusun yang ini pasangan kedua seri pejantan F2 betinanya Medan baru dua pasang ini soalnya ya tiga tahun yang lalu saya memulai ternak murai batu berawal dari pejantan burdan betina balak 6 jadi ini terahnya seri F ya anakannya tuh darahnya Kalimantan Burneo ada Medan ada minyak sada komplit ini baru sampai ke seri F3 nya mudah-mudahan ini nanti kalau judul anakannya seri F4 kalau ini judul anaknya anakannya seri F3 ya merawat dari kecil ini proses lama ya buat hiburan positif lagi-lagi aja ya ini dekornya udah selesai kolamnya sudah juga berjalan dengan baik airnya juga sudah sudah sirkulasinya juga baik Hai keluar kolamnya kolam airnya airnya keluar ke kolam ini udah juga udah berjalan dengan baik tinggal menunggu proses waktu berjodoh aja ini untuk biayanya teman-teman biayanya ini nanti saya cantumin di terakhir video globalnya globalnya nanti rinciannya lengkap ini bas water systemnya water systemnya sederhana dari mesin filter ini airnya naik-naik ini nah ini tempat airnya simpel teman-teman tempat airnya simpel dari tanah liat tanah liat gerabak sistemnya sangat sederhana dari tanah liat dilubangin seperti ini di tanah liat untuk tempat mandi minum komplet saya kasih lubang lubangnya saya kasih tutup sepedal saya kasih tutup sepedal yang dilubangin terus nanti saya kasih selang yang buat akuarium nanti saling saya semen ini nanti ini selangnya ini kembali ke ini teman-teman nah ini ini gini ini ada selang untuk pembuangan ke kolam ya terus ini saya kasih tampah tampah ini gunanya untuk biar kotorannya nggak jatuh ke air langsung ini dari di kasih di kran gini aja ditempel gini seperti yang sudah jadi di kandang sebelah ini nah ini udah jadi di kandang sebelah ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik water systemnya ya ini yang udah jadi kita buka teman-teman jadi ini yang udah jadi seperti ini airnya ngalir terus simpel jadi ini kotorannya nggak bisa kotorannya nggak bisa turun ke tanah liat tempat air minum air mandi ini nanti kotorannya jatuh di atas ini simpel banget ya mudah-mudahan dengan water system ini suhu kelembapan di kandang jadi lembab tidak pengap panas mudah-mudahan burung juga nyaman ini baru satu minggu saya masukkan alhamdulillah nyaman ini nyaman semua baru dua pasang ya rencana kedepannya ini ternak anis merah juga anis kembang terledekan gunung juga jadi nggak nggak murah aja ya ini nanti rincian biayanya saya kasih listnya di akhir video ini ini saya kasih listnya di akhir video berapa berapa yang dibutuhkan biayanya totalnya jadi teman-teman jadi teman-teman nanti tahu 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 jumlahnya berapa yang dibutuhkan bahan-bahan bahan-bahan ya yang dibutuhkan yang dibutuhkan bahan-bahan 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 nah itu teman-teman jadi ini panjangnya lebar depan lebar depan 1 meter ke belakangnya ada yang 1 meter ada 1 meter nggak ada sih 1 meter setengah 1 meter 1,4 1 meter ya 1 meter setengah 1 meter 1,4 1 meter lebih dikit terus 1 meter 90 jadi tembok belakang itu miring teman-teman ini ini siku siku bagian depannya aja kalau globalnya biayanya semuanya bahan-bahan habis 3 juta ongkos tukang borongan 1 juta jadi jadi gambaran besarnya itu 6 kandang plus 1 kolam ini 4 jutaan teman-teman jadi kandang ini 6 kasarannya 1 kandang itu 500 ribu 500 kali 6 3 juta terus kolamnya juga nah ini garis besarnya habisnya 4 jutaan tapi untuk rinciannya nanti di akhir video saya kasih list untuk rincian bahan-bahannya ya cukup sekian ya teman-teman ya jadi untuk referensi aja mudah-mudahan teman-teman juga mau memulai ternak burung ternak murai batu ya model kandang water systemnya simpel seperti ini ya sampai ketemu di lain waktu nanti kalau memang berhasil kalau posisinya berjuduh panennya nanti update terus lah video-video selanjutnya dari ring PBF Magetan Jawa Timur semoga bermanfaat semoga menginspirasi salam kicau mania selamat menikmati 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 selamat menikmati